Halo teman-temanku semuanya, dimanapun anda berada, sesama penderita gel, ansiatif, psikosomatis, gimana kabarnya hari ini, mudah-mudahan hari ini jauh lebih baik ya dari hari kemarin, lebih sehat, lebih enakan gitu ya. Baik teman-teman berjumpa lagi di video saya kali ini, pada video kali ini saya akan ngebahas tentang gimana sih ciri-cirinya kalau saya tuh terkena GERD, ansiatif, psikosomatis ya. Ini menurut versi saya yang pernah saya alami ya, gak tau kalau orang seperti apa ngerasainya. Kalau saya sih dulu bermula karena saya sering menahan lapar, perut perih gitu ya, diantepin aja gitu ya, karena waktu itu saya bukan yang gak mau makan ya, karena tuntutan kerja juga ada jam waktunya istirahat gitu ya, diantepin aja gitu sampai si perih, si lapar dalam perut tuh hilang dengan sendirinya itu, sebenarnya gak boleh katanya gitu kan itu, karena itu melukai dinding lambung, jadinya si asam lambungnya tuh naik gitu ya, kekerongkongan, jadi yang dilalui si asam lambungnya itu, merasakan sakit, sensasi gitu, jadinya tuh muncul GERD, ansiatif, soalnya kan berhubungan sama pikiran gitu, kalau lambung otak kedua katanya sih, gitu ya. Jadi ciri-cirinya tuh kalau saya mah, pertama pas ngerasain GERD tuh takut, takut, kayak hidup tuh mau udahan gitu ya, takut mati, takut banget sampe bener-bener takut gitu, kirin tuh mau udahan pada saat itu tuh, saat itu tuh juga, karena kan gak karuan rasanya gitu ya, sering kembung juga perut, kayak begah, habis makan dikit tuh, rasanya tuh kayak kenyang banget, kayak gak enak banget nih di perut tuh, kayak gitu, pusing, keloyengan gitu, kalau saya emak keloyengan banget gitu, kayak karuan sih sih, pikiran tuh kayak melayang-layang gitu, terus di kepala-kepala disini tuh, di pas bunuh-bunuhnya tuh kayak ada cacing gitu, kayak ada yang hidup gitu, kayak yang, ya kayak ada yang hidup deh, kayak ada yang cacing gitu, terus, oh dada sebelah kiri kayak sakit gitu, kayak ketekan gitu, kayak ketekan beban berat gitu, sampe kayak tusuk-tusuk gitu, kayak ada yang nusuk-nusuk gitu, tengah-tengah tuh sampe tembus ke belakang gitu, reaksinya tuh, dan napas juga sama berat banget gitu ya, lehernya juga, leher disini nih, tegang banget nih disini, lehernya belakang tuh, karena katanya itu darah tuh, menumpu katanya di punggung pundak sini, pokoknya darah tuh ngumpul kayak disini gitu, jadinya tuh tegang katanya gitu, terus badan tuh waktu itu juga jarak seminggu, badan tuh langsung kurus, langsung turun, berapa gitu, orang sih beda-beda ya, kalau saya waktu itu tau turun berapa, pokoknya kelihatan kurus banget deh gitu, pokoknya drastis banget deh, setiap hari tuh ada aja keluhan tuh rasanya tuh, oh inilah sakit inilah, pindah-pindah gitu, gak tau, gak karuan deh rasanya tuh, kalau sendirian tuh kayak takut banget, kayak gak tau deh gitu, kayak tadinya berani gitu, tidur sendiri atau di kamar sendiri gitu, jadinya tuh rasanya tuh takut aja gitu, gak tau kenapa denger sendirinya tuh takut gitu, karena dari pikiran mungkin ya, terus si perut tuh keram, ya keram aja gitu, kayak menegang gitu si perut, gak tau kenapa saya juga itu, dari perut, ke badan, kadang sih badan juga sesekali sih, cuman lebih seringnya tuh, kerut, perut sih waktu itu aku, semata tuh penglihatan tuh kayak, burem gitu, kayak rabub aja gitu, kayak gak, gak seling aja gitu, kayak burem aja gitu, padahal sebelumnya, biasa aja gak ada, gak ada minus atau apa gak ada, tiba-tiba, kayak rabub aja gitu, terus tenggorokan juga, kayak ada ngeganjel disini tuh, karena katanya itu kan asam lambungnya, katanya naik, jadi tenggorokan kayak ada ngeganjel disini tuh, apa gitu, pokoknya gak enak banget deh, jantung juga, sering banget, gerak dikit, kamar mandi dikit, bangun dikit, berdegup kencang gitu, kayak, habis ngapain gitu, habis olahraga, maraton atau apa gitu, berdegup kencang banget gitu, kayak mau copot gitu, gak tau kenapa itu, gitu, pas saya belum tau, dingin, kaki, lengan tuh, dingin banget gitu, kayak, gak tau itu juga kenapa, dingin, pokoknya dingin banget deh, kayak kena es gitu, gak sih gak kena es banget, pokoknya dingin banget sih, tangan sama kayak gitu, sering keringat dingin juga, tiba-tiba tuh ada keringat, gak tau dari mana, tiba-tiba tuh ada keringat, gitu, kadang, dari kaki, dari kepala, seringnya sih, dari kepala sih, terus sendi, lutut juga sakit, sering sakit banget, kedudutan gitu, kayak, ya kedudutan aja gitu, kayak hidup aja gitu, sakit banget, kayak linu gitu, gak tau kenapa linu aja gitu, pertama itu, pas belum tau mau ini kenapa, ini kenapa, gitu aja terus, terus gerak, sebentar tuh, selain deg-degan juga, selain jantung kayak mau copot juga, cepet banget kayak, capek, lelah banget gitu, kayak, kayak habis ngapain gitu, pokoknya lelah banget gitu, cepet, capeknya tuh, kaki dingin udah, terus gigi juga, hari demi hari tuh, kan, kalau sakit dingin, kan gak, gak cepet sembuh ya, agak lama gitu ya, ada sebulannya, paling sebentar tuh katanya, yang paling lamanya, gak tau berapa lama, tuh gigi kropos, kayak kropos aja gitu, kayak gak kuat gitu, gigi tuh, kayak kropos aja gitu, sering sendawa juga, kalau pas lagi makan tuh, sendawa, gitu aja terus, kayak banyak gas gitu, di lambung tuh, sering banget sendawa tuh, sama buang angin mulu, sering buang angin mulu, padahal mah, kita gak habis jalan, jauh gitu, gak habis motor-motoran, gak habis kena angin juga, sendawa aja terus, kalau malam tuh, mau tidur tuh, susah banget, susah banget, jadi, kayak, gimana ya, kayak ada yang ngeganggu aja gitu, ngeganggu, gak enak aja gitu, soal badan tuh, jadi susah tidur deh, intinya mau gitu, pikiran juga gak fokus, gak inget, gak pikiran tuh kayak, gak fokus aja deh tuh, kayak ambiar gitu, pikiran tuh, gampang pusing, gampang stres gitu, aduh stres banget, padahal mah gak, gak ada apa-apa gitu, tapi gak tau, dengan sendirinya tuh, kayak stres aja gitu, terus kalau ada, ada kabar, kalau orang, ada yang meninggal, gini, ada yang itu tuh, suka kepikiran gitu, terus aduh takut, nanti jangan-jangan aku juga gitu ya, nanti jangan-jangan gitu, gitu aja terus, kalau saya tuh, gitu aja, bengong, sering juga aku bengong, bengong gitu, kalau bengong tuh, gak tau dengan sendirinya tuh, bengong aja gitu, mikirin apa juga gak tau, saya juga, itu sih kalau saya sama ya, yang dirasain, yang pernah saya rasain, seapalagi ya, ya, itu sih intinya mah, seringnya, gak tau ya, kalau orang mah gak tau, seperti apa, pokoknya kalau udah ada, diantaranya, kalian ngerasain seperti itu, misalnya gitu, itu kemungkinan, cepat-cepat periksain gitu, kalau dokter, biar dikasih obat, biar agak meringankan gitu, gitu ya, itu aja mungkin ya, ciri-ciri, kalau menurut versi saya, ciri-ciri, kalau kamu tuh, terkena get anxiety, psikosematis ya, menurut saya sih, begitu aja sih, teman-teman, mudah-mudahan, videonya, bermaknaat, jadi lebih tahu gitu ya, oh sama gitu, ternyata dia juga sama yang dirasain, walaupun gak semuanya yang, sama yang dirasain ya, tapi setidaknya ada yang sama, jadinya tuh agak lebih tenang gitu ya, terima kasih udah nonton videonya, mudah-mudahan kalian banyak rejek, sehat selalu, Assalamualaikum Wr. Wb, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.